DPRD Cianjur Bank Balung Masyarakat Patalijeng Program Bantuan Sosial di Pemerintah Pusir Kitu Dei Daerah Ngarojong Ketua DPRD di Wegan Kudina Sosial Kabupaten Cianjur Pikin ngalakonan kagiatan hearing atau dialog jeng masyarakat di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Dinaeta Padung Dengan Teh, Sawatara Warga Ngarahu, Balukar Masih Reana Warga Temampuh Anutacan Kasambatku Program Pemerintah Eta Halteh di Erong Karandapan, Alatan Program Bantuan Pemerintah Tacan Walatra Turhente Kenasasaran Samalah warga Ngarasa Bungah, Kuayana Eta Padung Dengan Langsung Jengping Pinan DPRD Warga miharap masyarakat temampu anutacan nampap bantuan bisa segancang na nampap bantuan di Pemerintah Loh di lapangan jadi langsung menyentuh kepada masyarakat Karena memang masyarakat harus dijemput bola Karena apa? Masyarakat disini tidak akan mengerti mengajukannya kemana begitu ya Pak ya Karena keluhan-keluhan di masyarakat masih banyak Masalahnya mereka-mereka yang tidak mampu itu masih mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Nemraken Eta Sistem Layanan Katut Terujukan Terpadu atau SLRTT Mengarupa Pangladen Sistem Piken Ngarojong Identifikasi Kabutuh Rahayat Temampu Hari perak-perakan memenah pasualan data Pihak Dinas Sosial ngelakonan opat kali verifikasi turta validasi data Jerosa tahun Eta Ketak Tedi Sorang sangkan kena sasaran Data itu setahun dua kali Sekarang kita melakukan empat kali Bulan Januari, Maret, Juni, September Jadi untuk memendahi masalah data supaya tepat sasaran Untuk SLRT sendiri Kalau dulu anggarannya itu dari pusat Tapi dari menurut peraturan dari pusat juga harus dimigrasikan anggarannya itu ke daerah Tapi sampai detik ini dari daerah belum ada biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan SLRT Untuk itulah barangkali kami harapkan Ada bantuan dari APBD untuk kegiatan biaya operasional daripada SLRT tersebut Sehingga masyarakat miskin banyak terlayani baik semua program Baik PKH, BPNT, KIS maupun Roti Lawu sama Kubel Liantik itu dua program pemerintah pusir anuger memejena di pajunya Eta program BPNT jeng PKH Serta program Kartu Indonesia Sehat atau WAKIS Dina tahun 2018 Kuotana nitih 185 ribu Anunampak kalawan jumlah waragat Nga hontal 50 tilu miliar Dina raga nga optimalisasikan Eta program bantuan Butuh bantuan waragat operasional TAPBD Cianjur pikin ngokola kenana Sajoruning itu ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadan Netelaken DPRD Turta Pamaren Tahan Cianjur Bakal satekah pola ngaronjat kenkar harjaan sosial Ancokin dan masyarakat temampu Terima kasih dengan adanya hearing dialog intrakip ini Memang IPM Cianjur itu sangat rendah ya Di 27 urutannya mungkin dari Dina Sosial Tadi sudah dipaparkan Terkait kemiskinan di Cianjur Atau pendidikan atau kesehatan juga Insya Allah mungkin DPRD akan mendorong Dina Sosial terkait kemiskinan yang ada di Cianjur Supaya lebih meminimalisir kemiskinan Dan dari sumber anggaran mungkin Dina Sosial Insya Allah nanti akan kita dorong juga Supaya tidak banyak juga yang miskin di daerah Cianjur Rancangan Dinerapat Madung Dengken Waragat Anu Bakal Datang DPRD Cianjur Bakal Nambahan Waragat Bantuan Sosial Dina Tahun 2020 Heri Setiawan, Bandung TV